Nah sekarang sudah kelihatan 100 orang sudah jadi terpaksa bagi yang belum berhasil silahkan gabung ke YouTube Wah luar biasa sekali nih Selasa siang-siang habis makan kita ngumpul di sini Bapak-Ibu sudah pada makan siang Bapak-Ibu ini karena miupianya terpaksa jari kita yang gerak nih kalau ini hanya dua tangan sudah makan siang sudah ye memastikan gak heng gitu loh sambil olah tangan interaktifkan asik ya kalau nggak interaktif saya bingung suruh ngomong sendiri sudah asik kalau saya mau nanya makan siang apa Wah saya bingung deh jadi Oke sip saya bertemu dengan banyak wajah-wajah baru selamat datang dan selamat bergabung selamat apa ya bukan selamat tapi salam kenal salam kenal juga ada yang sudah beberapa kali ada buwayan Master ini apalagi ya Pak Wit apa kabar Pak Wit kayaknya lama banget nggak ketemu padahal hanya seminggu ya minggu lalu minggu lalu Pak Wit ikut ya Pak minggu lalu nggak ikut saya terakhir sama ibu yang waktu itu juga yang terakhir sama ibu Oh berarti minggu lalu Pak timbok hari Selasa Oh ya 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 ada berarti ada salam buat teman-teman di Bali Pak ya Bu siap baik lalu juga saya lihat ada bu Sanfia bu Sanfia juga pertama kali ya bu salam kenal dari mana bu kalau boleh tahu Hai Jakarta Badung Badung Sehari-hari apa aktivitas bu rumah tangga sama ngejalanin FM Oke asik-asik saya pertama kali belajar ilmu ini di Amerika dan belajar NLP lalu ditanya kenalan nama saya siapa Mariani pekerjaan ibu rumah tangga dan lalu ditanya tujuannya apa ikut NLP saya sama sekali blank waktu itu tahun 2002 jadi saya bilang I'm Mariani I'm a housewife and my goal is I don't know I bilang adik saya menyuruh saya ikut 2002 saya bener-bener blank nggak ngerti itu apaan tapi visi saya cuma satu saya mau belajar NLP buat anak-anak sebenarnya tahun 2002 cuman saya nggak boleh ambil spesialisasi anak-anak kalau saya belum master di dewasa akhirnya ya udah deh saya ikut dulu semua yang dewasa saya ambil udah itu baru saya boleh ikut NLP khusus anak-anak tapi pulang ke Indonesia tahun 2002 bikin parenting nggak laku orang-orang bilang gue dididik orang tua sama tuh ngapain ikut parenting tahun itu visi saya tetap untuk anak-anak tapi melalui orang dewasa jadi kalau anak-anak itu satu generasi maka generasi orangtuanya dulu nih mindsetnya nih makanya 2003-2004 2004 saya kelas perdana untuk orangtua bukan anak-anak orangtua orang-orang kantor orang-orang dewasa yang menjadi bapak ibunya anak-anak jadi kalau tadi bosan via bilang ibu rumah tangga kayaknya nggak beda jauh deh dulu tapi ya 10 tahun kemudian udah beda cerita baik sepertinya waktunya sudah waktunya untuk mulai ya saya melihat Bu ini ada beberapa yang masih bergabung saya tidak tahu apakah bisa bergabung atau tidak dengan kami karena udah 100 anyway waktunya untuk mulai maka saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu sekali lagi secara official a selamat bergabung pada Halo expert di sesi Selasa dimana setiap Selasa saya selalu mengisi tentang coaching series jadi serial tentang coaching baik coaching untuk diri sendiri maupun coaching untuk grup kalau kita yang biasa coaching one-on-one ya satu orang dengan satu orang maka sekarang saya ini sesi yang ke-14 di Halo expert sehingga saya kira udah waktunya untuk beranjak dari sesi perorangan ke grup kalau yang belum tahu perorangan welcome to the club nanti ada pulang ada kelas khususnya nah di metamain ada namun yang jelas hari ini kita akan membahas tentang grup lagi nih tentang grup dan tim apa bedanya grup dan tim ntar ah saya ceritain yang jelas sama-sama orang yang bekerja sama kalau moto lebih lanjut dari grup Pak Henderson tanya Pak Henderson dari grupnya siapa tadi ada yang dari MCI nanti tanya teman-teman leadernya namun yang jelas judulnya adalah why not teamwork nah dimana-mana orang mendengung-dengungkan teamwork teamwork disini teamwork disana tapi kok si Mariani ini ngeyel gitu loh why not teamwork orang-orang mengharapkan ada teamwork dan ini berangkat dari the real world yang saya hadapi saya berada di dunia di dunia ini sih udah lima puluhan tahun ya tapi di dunia SDM maksud gue Pak Pandu jangan gitu dong lima puluhan tahun dong kaget sih usiaku udah kepala lima Bapak anakku sudah nikah jangan kaget cuman lima puluhan tahun awet ya Bu ya boros bu makan-makan tapi nggak kelihatan bu nggak kelihatan nggak kelihatan nggak kelihatan Pak karena ini online Pak kamera jauh nggak kelihatan keriput Pak namun berada di bidang ini sejak 2003 2002 saya belajar 2003 dan sampai sekarang mulai dari perorangan sampai kemudian grup perusahaan mulai dari dulu saya menterapi orang mengkonseling khususnya lebih pada anak-anak lalu kemudian saya trainer tapi saya nggak puas dengan training karena habis training selesai gitu loh nggak dipraktekin memang saya butuh sih duit dapat training ya tapi kalau yang ikut training nggak ngejalanin itu rasanya nurani itu nggak enak gitu akhirnya saya nyari apa sih yang bikin orang bukan hanya tahu pengetahuan doang tapi mau melakukannya akhirnya 2005 saya menemukan dia metode coaching dan 2006 awal saya promosi coaching nggak ada yang percaya sama saya orang bilang ah pinter-pinter mariani dong packaging cari duit katanya coba kalau 2006 orang-orang yang saya ajak itu mau mengenal coaching tentu akan beda karena ternyata coaching itu adalah bicara soal kita nggak ngasih jawaban bukan konsultan tapi bicara soal mindset orang jadi konsultan konsultan mindset lah begitu gampangnya dan waktu itu saya banyak dipercaya untuk satu agensi bukan satu agensi satu asuransi dimana asuransi itu adalah orang yang membutuhkan orang-orang yang punya internal motivasi beda ya kalau karyawan ya karyawan kalau dia nggak perform kita tinggal sp1 sp2 pecat gitu kan ya tapi kalau di asuransi di agensi boro-boro dipecat rekrutnya aja nggak gampang terus gimana mengembangkannya dan saya masih inget trainer managernya bilang sama saya mariani biar now here talking about manager but not about academic katanya itu orang Malaysia waktu itu dia bilang bahwa leader-leader di sini bukan orang-orang yang S1 S2 S3 ya bahkan yang ada yang SMA tapi mereka perform di lapangan how to live bagaimana ngelit dan karena kita butuh orang-orang yang entrepreneurship ada kemauan dari dalam tahun 2005 sekarang bukan hanya asuransi yang butuh coaching perusahaan-perusahaan pun butuh coaching yaitu leader as a coach karena tahu nggak gampang kalau kita mau gaya instruksi atau gaya top-down leadership maka perusahaan tuh hanya akan mempunyai orang-orang yang yes man doang tidak akan berkembang apalagi bicara sustainable maka berangkat dari dunia coaching yang tadinya perorangan lalu masuk ke grup dan teamwork dan tanpa sadar saya diminta jadi konsultan mulai dari konsultan bangun agensi sampai kemudian konsultan bangun pabrik 2009 saya resmi bukan resmi sih yang tadinya agent client saya 99% adalah asuransi maka akhirnya berubah jadi 1% 90% adalah manufacturer dan perusahaan-perusahaan yang lain dan salah satu manufacturer yang benar-benar bangun from grass dimana saya saat itu sebagai konsultan untuk membangun visi misi dan pimpinannya bilang saya tidak mau teamwork jadi values perusahaan saya tidak mau teamwork jadi values perusahaan kebayang Bapak Ibu 2010 gitu loh teamwork itu lagi didengung-dengungkan lalu saya bilang Pak teamwork itu kan butuh untuk membangun itu nggak bisa sendirian jadi kita perlu punya values untuk membangun teamwork so Bapak itu memberikan saya alasan dan saya sangat setuju beliau bilang begini bah Bu teamwork si teamwork di kantor saking teamworknya saling nutupi kesalahan jadi ada kesalahan ditutup-tutupin itu teamwork juga saya pikir bener juga ya teamwork tapi saling nutupin kesalahan iya juga ya dan akhirnya kami pun mulai mencari seperti apa yang Bapak inginkan karena values itu bukan dari saya saya kan coach saya tidak boleh memberikan pikiran saya ke klien saya tapi saya selalu tanya Bapak perusahaan ini mau dibawa kemana ya kan dibawa arahan pimpinan Bapak mau dibawa kemana values apa yang ingin dibangun di perusahaan ini so ini juga menjadi dasar dari judul sesi kita hari ini why not teamwork nah saya akan lanjutkan nanti setelah kita membahas beberapa hal-hal yang protokoler dulu ya tadi hanya prolog saja Bapak Ibu jadi kalau Bapak Ibu yang punya kes yang sama di kantor teamwork tapi saling nutupi you team I work I team teamwork sama-sama kerja tapi ah katanya hukum apa tuh Pareto 80-20 kenyataannya memang begitu kan dan saya bikin benar juga Pareto itu menenggak-menenggakkan teamwork yang lo kerja gue nganggur gue nonton aja gitu ya dan kemudian hasil so itu adalah prolog jadi kalau ada yang merasakan hal yang demikian maka selamat bergabung bahkan saya bilang dulu waktu saya kerja nih di kantor nih saya kerja di manufaktur juga saya merekrut orang apa intelektualnya sertifikatnya tinggi tapi ketika dia masuk kantor kerja performance-nya so low gitu loh ada gap belum lagi ketika dia gabung saya lihat akademisinya bagus saya berharap nanti jadi kolektif intelektual yaitu orang-orang pinter kerja bareng tapi atas nama teamwork kenyataannya satu bulan dua bulan yang terbentuk adalah apa saya mendoraknya kolektif stupidity Bapak Ibu saya ulangi lagi kolektif stupidity tahu dong stupid itu artinya apa kebodohan kebodohan bersama bener gak sih ini terjadi gak sih nah ini menjadi prolo lagi biar mendang dulu nih biar ngejewer dulu kalau ada yang merasa bagian dari kolektif stupidity itu atau bagian dari teamwork yang gak mau teamwork itu oke so Bapak Ibu saya akan share screen ya untuk membahas tentang materinya sebentar saya mau share screen powerpointnya aja belum saya jalani saking seru sendiri saya jalanin dulu powerpointnya ini laptop saya canggih nih saya belum jalankan so Bapak Ibu mendengar tentang proloh saya tadi saya yakin bentuk ada pro dan kontranya disini jadi saya ingin tahu nih beberapa pendapat tentang pro dan kontranya silahkan Bapak Ibu saya gak jadi share screen dulu saya mau dengar pendapat dulu dua orang seperti biasa monggo siapa yang mau menanggapi tentang kolektif stupidity atau timbuk yang tadi silahkan monggo dua orang angkat tangannya nanti saya tunjuk dan silahkan share apa pandangan Bapak Ibu tentang why not timbuk monggo ini rata-rata kerja bareng tim nih silahkan kalau ada tolong angkat tangan kalau saya tidak kelihatan karena saya lagi berkelana ke belakang yang banyak tidak ada wajah nih di belakang ayo dong mana wajahmu boleh pasang reaksion di bawah tuh ada reaksion bisa kasih tanda jempol atau tanda tangan ada tangan kasih tangan gitu silahkan apa pendapat Bapak Ibu tentang not timbuk itu loh silahkan dua tahun kemudian masih diam saja gimana sih ini kepada diam aja gak ada yang jawab nih haha kamu senyum-senyum ya di sana ya Ica aku lihat wajahmu hehehe ayo gimana bisa korupsi bareng kompakan itu kata Pak Ferdi haha itu timbuk juga ya betul apalagi ayo siapa yang punya pengalaman itu bener itu saking pintarnya timbuk apalagi satu lagi dong satu lagi dong ayo aku kulaan ini minta pendapat yang agaknya leneh gitu loh mengheningkan cipta dimulai kok gak ada yang bales sih hehehe oke terkejut bu biasa tagar timbuk selalu dikedepankan nah itu timbuk yang seperti apa seharusnya nah itulah pertanyaannya saya pribadi gak setuju kalau gak ada timbuk tapi saya juga ingin mengajak kita melihat kembali ke dalam timbuk kita Bapak Ibu dan hari ini khususnya adalah diri kita pribadi yang berada di dalam tim ya jadi utama objektif dari pertemuan kita hari ini adalah membahas tentang peranan kita berada di dalam tim jadi peran kita sebagai tim member bukan sebagai tim leader bagi Bapak Ibu yang tim leader disini mulai melirik dari sisi tim member nih atau jangan-jangan ada juga tim leader yang sama disini kita bahas sama-sama jadi saya akan share screen ada yang bilang teamwork penting dengan prinsip one for all and all for one yes sip yuk kita lihat terima kasih Pak Saril Bang Saril kalau di Medan panggilnya Bang tidak boleh Pak biar sama-sama Medan gitu loh baik Bapak Ibu ini layarnya apakah sudah melihat layarnya Bapak Ibu memastikan saja supaya tahu saya nggak hang sudah Bu oke sip baik saya perlu memaikkan layar dulu layarnya mengecil mendadak baik oke nah Bapak Ibu yang saya mau tunjukkan adalah beberapa ground rules dulu nomor satu saya minta tolong videonya on Bapak Ibu mana wajahku eh mana wajahku mana wajahmu ya lalu kemudian adalah yang kedua saya minta mute dan memang rata-rata udah mute saking mute nya nggak ada yang mau respon saya huh nanti ku lihat nih ada yang senyum-senyum di balik layar ya lumayan lah ada senyum paling nggak kelihatan ngeledeknya lalu interaktif awas ya Pak Pandu aku melihat wajahmu loh saya belum kenal Pak Pandu sebelumnya tapi kayaknya udah kenal lama ya cepet akrab ya Pak Pandu so kalau mau bertanya silakan interaktif tangan angkat dulu kalau memang tidak ada wajahnya maka bisa nanya angkat tangan lalu saya akan tunjuk dulu baru Bapak Ibu ngomong ya karena kalau udah angkat tangan langsung ngomong saya bingung siapa yang ngomong lalu ini agak berbeda dengan sesi-sesi training saya untuk halo expert waktu saya tuh hanya 60 menit jadi kalau nanti saya kayak kereta lewat itu artinya saya nguber nguber materi ya kalau mau tanya jawab saya akan usahakan berhenti untuk tanya dua pertanyaan lalu saya lanjut lagi berhenti tanya dua pertanyaan karena ada keterbatasan waktu kita satu jam biasanya satu jam lewat 10 menit sih lalu materi yang saya bahas ini semua berdasarkan tentang neuro semantics dan meta coaching system oke nah saya akan lanjut dengan gambar ini why not teamwork kalau tadi saya sudah memberikan prolognya lalu saya ingin memberitahu dan saya sepakat dengan sebagian besar bahwa teamwork itu penting sebenarnya bahkan ada bilang build your people build your business kalau kita mau bangun bisnis kita perlu teamwork apalagi bisnis adalah bicara relaksi bisnis adalah bicara tentang hubungan orang dengan orang lain beda loh Bapak Ibu cari duit dengan bangun bisnis Bapak Ibu selama ini kerjanya cari duit atau bangun bisnis saya mau tahu penasaran saya Bapak Ibu Bapak Ibu selama ini cari duit atau bangun bisnis terima kasih coba Pak Henderson saya lihat komad kamit ayo Pak Bapak selama ini cari duit atau bangun bisnis ayo hehehehe bangun bisnis Bu bangun bisnis ya Pak sip kalau gitu siapa lagi Bapak Ibu selama ini cari duit atau bangun bisnis terus ada yang bilang saya kan kerja Bu di perusahaan mana bisa bangun bisnis kata siapa ya ya so apa bedanya bangun bisnis dengan cari duit kalau cari duit yang difokuskan duitnya doang yang penting dapat duit selesai tutup toko itu cari duit tapi kalau ngomong soal bisnis bisnis is about relationship dan kalau kita mau jaga bisnis kita artinya kita menjaga relation otomatis duit itu bonusnya selama ada good relation maka mau dapat target sebesar apapun jagalah relasi makanya people skill sekarang itu sangat dibutuhkan nah planning ini sesi ini adalah membicarakan bukan teamwork dari sudut pandang tim leader tapi orang yang berada di dalam tim itu sendiri bisa jadi kita kayak itu bisa jadi bener-bener kita nggak seperti itu tapi ada tim lain maka saya akan membahas apa yang terjadi dalam dinamika tim bapak ibu coba ikuti ya apakah terjadi dalam timnya bapak ibu atau enggak apakah terjadi collective stupidity tadi atau jangan-jangan kita sendiri yang berada di posisi itu baik jadi udah ya sepakat dulu ya bangun bisnis atau cari duit ah saya kayaknya ngomong sendiri nih yang sepakat bahwa kita bangun bisnis coba kasih jempolnya kasih jempolnya biar saya tahu ibu bener nih bangun bisnis bukan cari duit bener ya duit nggak ada nggak apa-apa yang penting tetap berhubungan baik gitu kan berani ngomong begitu kenyataannya memang begitu makan nggak makan asal ngumpul kalau udah ngumpul ada aja yang ngasih makanan katanya loh ya tapi jangan ngarut ngumpul ada yang ngasih makanan ya bapak ibu saya juga mau itu filosofi nah kemudian layar saya mendadak hilang saking asiknya ini ada beberapa kendala di layar apakah bapak ibu masih melihat saya saya akan stop share dulu oke saya sudah kembali oke kalau sudah jelas tentang apa fokus utama kita maka saya akan kembali ke powerpoint ini powerpoint saya mendadak oke baik bapak ibu saya akan share screen lagi tentang why not teamwork dan kemudian saya akan lanjut bahwa ketika kita ngomong soal teamwork maka kita lihat yang namanya team dan work tadi kalau tadi saya bilang ada grup ada tim ini sekilas saya bahas bahwa asal mulanya teamwork tim itu seakan-akan adalah orang-orang yang ngumpul dan tim tapi saya selalu bilang hati-hati orang yang ngumpul itu belum tentu tim loh jangan-jangan hanya kelompok hangout aja jangan-jangan hanya kelompok cheer out itu sempat saya bahas sebelumnya dan itu dari kacamata kita sebagai team leader bagaimana dengan kacamata kita sebagai team member saya akan berawal tentang team member sebenarnya saya pernah nulis mengenai ini yaitu sejak kecil ketika kita sekolah kita ada yang namanya bikin PR bareng ada bapak ibu ya bikin PR bareng jadi apa tim work juga dong tim work juga atau bikin prakarya dulu deh kelas prakarya bareng selama bikin prakarya bareng ayo yang kerja berapa orang saya mau tanya biasanya hanya satu dua orang tau-tau jadi aja prakaryanya betul ya artinya Pak you team I work atau you work I team loh katanya saya hanya kelompok penggembira waktu di kelas kelompok penggembira waktu TK SD no problem no problem asik ya rame-rame ngumpul SMP SMA bukan lagi prakarya tapi bikin PR ayo bapak ibu coba inget-inget masa sekarang masa muda masa ke sekolah dulu waktu kumpul-kumpul ke rumah temen ngapain coba genjreng-genjreng ngerujak ibu-ibu bapaknya main gitar lalu yang bikin PR beneran siapa paling kita copy past kan maka saya lihat saya kasih gambar-gambarnya bahwa saat kita kumpul bareng lihat dari gambar ini ada yang aktif bicara berdiri tapi ada juga yang hanya duduk aja bengong saat kita group and team saya selalu pastikan semua sama-sama berdiri semua sama-sama duduk frekuensinya sama lihat dari gambar ini aja saya meragukan tuh yang duduk itu dengerin atau enggak ngerti atau enggak apalagi gambar yang ini nih bapak ibu lihat sangat sepele ketika SMA bikin PR ngejreng-ngejreng kemudian ada yang kerja sendiri di pojok yang lain bikinin ya nanti kita atas nama group toh nama gua ada kan di group lu oke nebeng asik tapi ini kemudian mulai ketika masa kuliah udah ada yang bilang enak aja lu gua yang kerja lu numpang nilai katanya giliran pas ujian nilai lu lebih tinggi lagi dari gua kurang asem padahal gua yang kerja kuliah udah mulai bicara soal ego udah mulai bicara soal harga diri dan ketika sudah mulai kerja disinilah gambar-gambarnya by the way saya tidak punya PDF yang akan saya sharekan di pertemuan ini karena slide saya semuanya gambar semuanya gambar yang jelas bapak ibu bisa mengambil rekamannya di YouTube kalau memang ingin merekotan mengulang kembali pembelajaran kita ya lebih asik pakai gambar daripada teorinya banyak kalau bapak ibu lihat gambar ini apa yang muncul dalam pikiran bapak ibu coba lihat anak-anak muda seusia anak saya lah tapi apa yang bapak ibu lihat di dalam grup ini pada kerjakah apakah mereka teamwork coba dilihat lagi gambarnya lebih jelas tidak jadi apa yang terjadi bapak ibu ada yang main kayaknya main lipstick ya ada yang kerja berdua berdua-dua tapi rame-rame sepertinya ada yang nulis di chat tapi mohon maaf saya nggak keburu baca chat ya bapak ibu bahasa aja ya ngomong aja ya oh ini bangun di apa sibuk masing-masing ya itu yang terjadi dan ironisnya kalau berada di perusahaan atau bapak ibu berada di tim baik itu agensi asuransi ataupun apa mlm semua yang sifatnya agensi hati-hati bahwa ini akan lebih pada merujuk akhirnya grupnya sendiri-sendiri nih bapak ibu tidak membangun tim not even group tapi hanya sekelompok orang yang ngumpul yang prestasi-prestasi yang tidak prestasi akhirnya muntaber bapak ibu tahu kan muntaber ya kalau nggak tahu jangan ngaku orang agensi udah saya nggak mau ngasih tahu lagi kalau muntaber silahkan kalau muntaber beneran cari pak dokter minta obat nah yang tertawa berarti saya tahu kalau nggak tertawa bingung penasaran saya ngasih tahu deh muntaber itu mundur tanpa berita hilang aja pokoknya so apa sih yang terjadi sehingga orang-orang berada di jadi orang-orang yang pasif di dalam grup kalau di agensi orang yang ngilang tapi kalau di perusahaan yang kasihan tuh orang-orang yang di perusahaan yang mau keluar nggak bisa terus di dalam akhirnya nggak tahu bagaimana karena memang nggak gampang cari kerjaan sekarang ini tapi kalau diterusin juga nggak berkembang dan kalau keluar juga nggak gampang dan apa yang terjadi jadi Bapak Ibu ini kita bagian dari menertawai diri sendiri nih jangan-jangan termasuk di dalamnya ayo dulu waktu sekolah yang suka ngintip PR siapa maka saya mau sampaikan bahwa yang sering terjadi adalah ketika dalam satu tim bekerja mulailah ada orang-orang yang dicuekin Bapak Ibu ya hello team leader timmu ada berapa orang sepuluh orang yang aktif berapa dua sisanya berapa lapan orang dicuekin atau sepuluh orang yang aktif cuma sembilan yang satu dicuekin nah apa plus minusnya kalau yang aktif dua orang yang delapan dicuekin yang delapan ini mulai membuat kelompok kecil kerajaan kecil yang bisa menggerogoti kita provokator katanya kalau di perusahaan kita bilang virus budaya kerajaan-kerajaan kecil dan saya yakin di banyak organisasi sering karena dicuekin yang delapan tapi kalau yang dicuekin dua yang delapan di ladeni dua itu hilang karena nggak punya teman nggak punya pendukung itu hilang kalau dia bisa hilang kalau dia nggak bisa hilang jadi dead wood Bapak Ibu Bapak Ibu tahu dead wood kayu wood itu kayu dead itu mati jadi tahu sendiri deh nanti saya jelasin karena ini materi kita hari ini lalu kemudian bukan hanya dicuekin ini terjadi pada tim leadernya yang dominan ayo siapa yang merasa di bawah siapa yang merasa di atas yang dominan itu pakai nama Hailey Pak siapa namanya tadi ketawa terus ya Pak aku jadi gelih lihat Bapak siapa namanya Pak yang pakai nama Hailey Hendricks Bu Pak Hendricks iya Hendricks ya oke yang mana Pak Bapak yang di omelin atau yang omelin Pak yang di omelin omelin oke dan kalau kita di omelin terus menerus tidak berdaya tidak bisa ngapa-ngapain akhirnya kepikirannya apa Pak Hendricks ya berarti harus ada perubahan dari diri kita sendiri oke ini pasti dari grupnya Pak Henderson nih jangan-jangan betul betul ya Pak ya hehehe kalau semuanya seperti Pak Hendricks berbahagialah Pak tapi saya yakin Pak Hendricks hanya satu hukum Pareto itu Pak 20% dari 80% amin amin karena banyak juga yang minder dan gak berani ngapa-ngapain setiap kerja di omelin setiap ini salah setiap ini salah dan akhirnya akhirnya jadi apa jadi three wise monkey bapak ibu pernah dengar gak three wise monkey nah akhirnya adalah nanti yang three wise monkey nanti saya lampirkan layar tapi ada orang yang akhirnya berperan dengan powerfullnya dominan ketika satu orang mendominasi grup anggota grup yang lain tidak bisa berperan apapun dan ketika grup yang lain anggota yang lain tidak berperan apapun dia akhirnya akan menjadi deadwood atau muntaber tadi hilang kalau di perusahaan dia gak dipecat tapi deadwood kalau di organisasi atau di agency dia bisa mundur dia mundur karena ada satu orang yang dominan atau ada satu orang yang menjadi superman bahaya bapak ibu kalau dalam satu grup ada satu orang yang superman melakukan take care of everything ketika dalam grup ada yang superman atau super power yang muncul adalah three wise monkey tapi ini bukan monkey ini orang yaitu apa bapak ibu lihat see nothing hear nothing know nothing saya tidak lihat apapun saya tidak dengar apapun saya tidak ngomong apa-apa itu posisi yang paling aman dan ini terjadi di perusahaan bapak ibu yang saya bilang sebenarnya salah siapa salah lidernya mengembangkan orang-orangnya salah lidernya tidak mengayomi mendevelop tapi kalau lidernya gak peduli apakah saya peduli dengan hidup saya sendiri kalau saya jadi team member apakah saya akan ikut-ikutan menjadi see nothing hear nothing know nothing cuek bebek atau saya juga ingin do something in my life seperti Pak Henrich tadi ya bapak ibu yang team leader hati-hati ya memikirkan apakah saya superman atau super power mengabaikan orang meng-underestimate orang dan kemudian akhirnya kita melahirkan banyak orang yang namanya doer bukan doer ya jangan dibaca doer doer coba agak inggris dikit itu lho doer doer ini adalah orang-orang yang hanya melakukan saja gak mau tahu udah deh pokoknya udah ada SK nya pokoknya udah ada SOP nya gua ngikutin aja SOP selama mengikuti SOP aman ya bu konik ya tadi kita baru bahas ya bu ya dan aman jadi saya aman gaji saya aman emosi aman penghasilan tetap emosi gak diomelin semua sesuai SOP that's it pertanyaan saya apa iya kita mau seperti ini kalau saya dalam hidupnya apa iya saya hanya mau hidup pas-pasan bukan pas duitnya loh ya tapi potensi saya besar tapi yang saya lakukan hanya pas-pas sesuai SOP ya jadi potensi saya ditentukan oleh SOP atau potensi saya ditentukan oleh saya yang punya potensi dan pertanyaan ini juga untuk para team leader tim leader mungkin merasa hebat punya power merasa jago jadi hero mengatur segala sesuatunya tapi orang-orang yang berada di dalam tim apakah mereka berkembang apakah mereka bisa mandiri jaman dulu leadership gaya lama saya mau bilang jaman kuda gigi besi kagak kali ya mungkin baru 10 tahun lalu para leader tuh bangga kalau dia tuh dibutuhkan di kantor kalau gak ada gue ada leader yang masih melakukan itu lalu kemudian ada leader yang gak berani bagi ilmu ke orang lain karena kalau gua bagi ke dia dia pintar habis dong gua diinjok katanya akhirnya ketika dia mau cuti on call 24 jam paham on call 24 jam HP gak boleh mati dan dia bangga lagi dari kantor gue dibutuhkan kalau saya sih aduh kecian dulu gak bisa liburan bicari terus dan itu gaya lama karena kita hanya melahirkan para robot yang bekerja sesuai SOP itu untuk leader tapi sekarang kita ngomong untuk diri kita sendiri ketika kita menjalankan ini saya lihat ya gambar apa yang saya siapkan nah kita ngomong soal diri sendiri kalau saya berada di grup yang punya superman dan super power tadi akhirnya pertama am I count? gua dianggap gak sih? can I give idea? boleh ngasih usul gak? gak bisa waktu kita habis gak bisa, itu melenceng dari SOP yaudah deh, mendingan gua diam aja gak lalu kemudian muncul lagi kalau saya ngomong aman gak ya? nanti gua disikut kiri disindir kanan lagi akhirnya apa? gak berani ngapa-ngapain dan kemudian punya potensi besar pun percuma, nothing karena apa? can I do something meaningful? no way ada superman, ada super power kalau Bapak Ibu berada di posisi team leader maka saya akan bilang bertobatlah maaf maaf tapi kalau begitu kita one man show capek dan kalau Bapak Ibu berada di team member saya juga bilang oi bangun jangan sampai potensimu ditentukan oleh hal-hal yang demikian oke karena apa? kalau kita teruskan inilah kira-kira gambaran kita sudah melihat gambarnya Bapak Ibu? cukup jelas mau di zoom udah cukup mendang ada yang kesentil lalu saya tambahkan lagi satu tembol namanya apa? turn of your life saya pernah baca dan sampai sekarang saya masih bawa dari salah satu buku yang saya lupa judulnya zaman dulu belum punya duit beli buku datang ke border baca buku kan gratis disitu setumpuk buku saya baca lalu waktu itu masih pakai blackberry ketik di blackberry ilmunya tapi lupa ketik judul bukunya jadi saya lupa bukunya tapi kalimatnya begini banyak orang sudah meninggal di usia 20-an tapi baru dimakamkan pada usia 60-an saya ulangi ya bu konik tertawa tuh kena ya bu banyak orang sudah meninggal di usia 20-an tapi baru dimakamkan pada usia 60-an apa yang terjadi kemana aja dari usia 30-an ke usia 60-an banyak dari kecil semangat wah saya mau jadi dokter saya mau jadi pilot saya mau jadi ini begitu kenal kata takut jangan nanti gua gagal nanti gua malu nanti gua udah mulai nge-block diri dan dalam hal team member kita nge-block diri karena orang-orang di dalam team kita dan kita gak berkembang atau karena SOP atau karena SK atau apapun banyak perusahaan yang SOP-nya cukup jelas dan orang-orang banyak yang bekerja sesuai dengan SOP supaya tidak salah tapi akhirnya itu membangun silo mentality ah itu bagian lu ini bagian gue lu salah bodo amat yang penting gua aman lalu kemudian tidak berani melakukan karena takut gak dianggap karena takut gak dihargai kalau udah begitu saya suka nanya orang lain boleh tidak menghargai dirimu dirimu menghargai dirimu tau gak soalnya pertanyaan buat mereka yang selama ini hanya menjadi doer tau ya doer ya bukan doer doer hanya melakukan saja tapi tidak pernah mau menjadi enabler ngikut arus kalau arusnya bagus ada yang bilang hiduplah mengalir seperti air asik kan tenang tentram damai saya bilang hati-hati airnya ngalir kemana kalau ke got mampet loh di situ iya kalau mengalir ke laut bebas mengalir yang bisa mengairi panaman yang dilewati masih bermanfaat kalau ikuti air mengalir total masuk got air kotor mampet jadi sarang nyamuk buat apa hidup kita so hidup hanya satu kali have something meaningful nah sampai di sini dulu bapak ibu saya mau stop share dulu saya ingin melihat ekspresi bapak ibu sambil mau tahu bagaimana menurut bapak ibu tapi stop share saya dimana ya kok ilang screen saya baik bapak ibu bagaimana menurut bapak ibu setelah melihat gambar ini silahkan saya minta sharing pendapatnya bersediakah hidup mengalir aja baru kemudian yang tadi seperti gambar tadi hanya menjadi doer 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 no purpose of life dan kemudian just follow ya follow sih bagus kalau sistemnya bagus ya namun inget do something nah silahkan saya minta pendapatnya saatnya bapak ibu berbicara dulu sambil saya cari tombol stop share nah ini dia stop share nya silahkan adakah yang mengalami itu sebagai team member atau dalam hidup enggak ibu imung sepertinya kita udah gak bisa terima ya ini masih ada banyak orang di luar disini baru ada 94 bu sebelumnya masih bisa di tempat saya tulisannya 100 aluh saya lupa bu imung jadi co-host maaf bu sorry 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 saya admit dulu baik silahkan bapak ibu bantu saya siapa yang punya pendapat munggo silahkan bu imung mohon maaf saya lupa no worries gak dipakai juga bu udah eh pakai butuh ibu nih makanya dari tadi saya gak mudah silahkan sharing ini gak hang kan ya halo bapak ibu somebody there coba goyang-goyang tangan memastikan gak hang baik ada pak pandu tersenyum pak eric tersenyum cukup lah tenang saya berarti gak hang so adakah yang merasa demikian seperti gambar tadi ya bu sayhong sepertinya mau nanya ya bu atau mau sampaikan sesuatu oh enggak oke silahkan yang di belakang tidak ada wajah ya tiga layar tapi nanti kalau foto namanya semua yang muncul so bagaimana pendapat bapak ibu Ica ngomong ca saya lihat kamu komat kami ca say something mau ngomong sesuatu Ica udah kayak terimangkis udah kayak apa ca terimangkis terimangkis kamu masuk dalam say nothing do not know nothing see nothing dalam-dalam ini sih Oma dalam beberapa konteks gitu kayak lebih better gak tau apa-apa apa berlaku berlaku kayak gak tau apa-apa apakah itu hidup yang kamu inginkan kak usiamu baru 20-an loh enggak 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 pingin gitu kak ya dalam beberapa konteks baik ada baiknya kayak gitu tapi kalau sebagian besar sih enggak iya usiamu baru 20-an loh Zah jangan masuk dalam betul jangan sampai saya jadi yang mati 20 tahun oh my god tapi makamannya 60-an gitu kan iya itu gak lucu emang zombie apa iya betul iya thank you ca so ayo ca life mode apa life mode on habis ini ya ya sip siapa lagi yang punya pengalaman yang merasa apatis di perusahaan selama ini atau merasa udahlah gua ikut aja aman tentram monggo bu Reni sepertinya mau berbicara bu lagi unmute oi nah misalnya posisinya kayak gitu kita ingin berkembang ternyata SOP nya melarang itu gimana oke oke kalau kita mau berkembang SOP melarang so far saya belum pernah dengar ada SOP yang melarang tapi ada SOP yang membatasi ngono yoh ya SOP yang membatasi so apa yang perlu kita kerjakan nomor satu ingat loh SOP itu adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat dan itu bisa multitapsir ya bisa multitapsir maka kita perlu memastikan kita menapsirkan dengan benar itu satu dulu nih jangan karena persepsi kita banyak orang yang di persepsi menapsirkan dari kacamatanya dia sendiri lalu kedua anggaplah SOP nya memang salah udah nggak cocok sama zaman gitu loh dan kalau sudah nggak cocok sama zaman beranikah kita menyuarakan soal berani nih oh berani saya menyuarakan lalu ketiga caranya berani dong nggak cukup saya udah berani menyuarakan tapi ditolak ya iya caranya ngodong so kalau sudah berani soal attitude sikap berani maka tiga adalah cara menyuarakannya apakah cara menyuarakannya adalah menuduh mau fitnah menyalahkan pasti figur-figur manajemen nggak mau disalahkan akan kekeh karena kita bicara ego manusia enggak gue nggak salah ini penting ini berlaku tapi mari kita komunikasikan dengan baik melihat dari berbagai sudut pandang dan kalau ini kita berhasil maka SOP ini tidak lagi melarang sebenarnya tapi SOP sebenarnya justru untuk membantu orang-orang yang berada di dalamnya bedanya adalah gini SOP kalau perusahaan cuma 2 orang nggak perlu SOP perusahaan 4 orang nggak perlu SOP tapi perusahaan udah 10 orang lebih itu perlu SOP karena untuk mengatur keteraturan ada sistem nah kalau udah 10 orang persepsi udah beda-beda kalau udah beda-beda akhirnya muncullah pro dan cons jadi perlu ada kemauan untuk mengutarakan dan kemudian cara mengutarakannya ya Bu Reni Zizo jadi itu jawaban saya karena yang nanya juga nggak dengar kayaknya dengar ya Bu Reni ya terima kasih banyak iya terima kasih yuk siapa lagi silahkan yang mau sharing kayaknya Pak Hendricks mau ngomong sesuatu enggak ya Pak enggak istrinya atau misalnya Pak pasangannya atau temennya halo iya Bu Konik silahkan Bu Konik Bu Konik mau bertanya iya ini Bu kalau ini kan pada satu posisi kita kan ganti tim ya kalau di kami itu ada kayak mutasi gitu ya nah itu kalau di posisi awal kadang memilih untuk wait and see aja sebenarnya itu apa termasuk yang tadi do posisinya kan menunggu menunggu itu dalam artian begini kita lihat mapping dulu lah jadi menelan apa yang diomongkan kita cuman lihat situasi karena mungkin infonya dihadapkan pada pimpinan yang full power seperti itu saya pernah pada kondisi seperti itu terima kasih Bu Ma terima kasih terima kasih saya mau menanggapi bahwa wait and see dulu awalnya Bu wait and see itu enggak apa-apa kita perlu wait and see bahkan nyebrang jalan aja kita perlu wait dulu jangan langsung nyebrang wait and see oke tapi ada jatuh temponya Bu wait and see nya berapa lama satu hari dua hari satu tahun sepuluh tahun tahun-tahun balas masih wait and see wait and see wait and see itu bagus jangan modal nekat katanya tapi ada tenggang waktu sehingga kita bisa tahu kapan kita jalan kapan enggak apalagi tadi Bu Konik bilang Bu Konik bilang wait and see dan akhirnya kita nelen aja oh tunggu dulu jangan ditelen ya jangan-jangan yang kita telen itu adalah toxic jangan-jangan kita telen itu sesuatu yang gak sesuai dengan hati nurani kita apalagi valuesnya kalau gak cocok kalau kita nelen aja lama-lama tekanannya batin Bu tekanan batin maksudnya darah tinggi tanya para dokter lah asam urat jantungan akhirnya dan itu banyak karena efek psikosomatis psikis gara-gara gak sesuai dengan values kita masih maksa untuk menerima akhirnya stres gak bisa tidur konflik mau ngomong gak berani gak ngomong ya udah nelen aja so kalau berani wait and see maka berani memfilter jangan sia-siakan waktu sudah nunggu tapi gak filter setelah filter maka ambil keputusan take it or leave it saya sangat tegas orangnya jangan habiskan usiamu hanya untuk menjadi orang-orang apatis jangan usia usia kita hanya gara-gara kita gak setuju sama SOP atau gak setuju sama orang-orang yang super power tadi orang-orang orang-orang selalu ada super power di setiap tempat pertanyaannya bisa gak saya adaptasi dengan mereka tanpa losing myself bisa gak saya beradaptasi sama-sama punya tujuan tapi mampukah saya beradaptasi bisa jadi ini pelajaran buat saya belajar fleksibel adaptasi bagus bagus berarti mau separah apapun orangnya gue tetep fleksibel bagus tapi kalau udah gak make sense value sudah berbeda apa maka pilihannya adalah saya kalau mau terima saya perlu terima konsekuensinya jangan pernah ngeluh bahwa gue gak cocok sama dia tapi masih ngedumel aja karena saya udah bilang keputusan saya saya adaptasi dan saya akan tetep aktif ibaratnya kalau ada yang bilang bos saya orangnya begini-begitu saya bilang itu satu paket sama gaji kasarnya begitu ya kalau lu gak setuju sama bos begitu ya lu udah ganti bos gak mungkin kan ganti bos keluar waduh mariani ngajarin keluar enggak saya gak ngajarin orang atres saya bukan tapi saya ngajarin orang untuk punya meaning dalam hidupnya jadi mau bosnya atau saya gak ngomong bukonik ya dimanapun ada tim leader bosnya itu super power saya bisa beradaptasi atau tidak kalau bisa saya beradaptasi dan apapun konsekuensinya tidak boleh saya keluhkan karena itu keputusan saya tapi kalau saya tidak bisa saya leave it dan itu apapun konsekuensinya mungkin gua berhenti gua gak dapet kerjaan hidup luntang lantung itu konsekuensi perlu berani mengambil konsekuensi atas apapun yang kita putuskan take it or leave it daripada jadi zombie bapak ibu paham ya zombie ya mengganti dari doer tadi oke saya senang deh kalau Pak Pandu tersenyum deh hari ini bintangnya Pak Pandu ya waduh gaya nih kadangnya tapi ini sentilan buat semuanya yang selama ini jangan-jangan menjadi zombie yaitu apa mengikuti aja tanpa pernah memikirkan perkembangan kita sendiri bapak ibu oke siapa yang merasa jadi zombie zombie ada dua lah ya zombie sama zombie zombie saya juga zombie nge-zoom melulu soalnya zoom habis ini zoom zombie itu saya zombie tapi saya gak mau jadi zombie pernah ada masa-masa dimana saya tidak tahu tujuan hidup saya saya waktu itu kerja dan saya jalanin aja hidup saya saya termasuk falsafat cinta damai ikuti air mengalir sampai pada satu titik sadar jangan-jangan gua masuk god so bangkit dan do something meaningful saya pernah ada tulisan live mode on mode mode oh ya mode mode ada live klik on nah disitulah gua hidup lagi so silahkan Pak Pandu raise hand silahkan Pak Pandu mau menyampaikan sesuatu monggol oke terima kasih Bu Mariani dari tadi karena saya melihat ini ya saya pernah ada disitu Bu kayak gitu saya pernah jadi three wise monkey dulu satu tahun yang lalu iya jadi saya kan ya kebetulan ini sama nih sama dokter Akhli dan dokter Arya dokter kerja di emergency oke di 2-3 tahun pertama saya sangat menikmati lah sangat menikmati pekerjaan saya karena sesuai passion ya dari cita-cita dari kecil terus abis itu makin kesini kan makin ada yang namanya super power yang tadi super power yang membuat SOP SOP nya itu tidak tidak karyawan friendly oke ada lagi karyawan friendly iya maksudnya jadi membuat yang menguntungkan menguntungkan manajemen tapi tidak menguntungkan employee nya seperti itu ditambah lagi ada kita akhirnya terima pasien BPJS yang dimana apa namanya bukan kita gak bukan saya gak suka terima pasien BPJS ya tapi rules nya itu luar biasa dan manajemen tidak bela kita sama sekali kayak gitu jadi ketika itu terjadi yang saya lakukan adalah pokoknya saya gak salah itu aja pokoknya saya tidak melakukan kesalahan wis lah itu aja kebayang tuh yang penting saya gak salah karena saya bela pasien yang saya kena tekanan dari atas saya bela manajemen dari LSM kan banyak nih LSM nih kayak gitu kena tuntutan lah segala macem dan itu manajemen tidak membelah kayak gitu itu luar biasa banget tekanannya waktu itu dan bersyukurnya saya bertemu dengan Pak Henderson dan akhirnya tadi ya Bu Mariani saya akhirnya memutuskan untuk take it or leave it dan akhirnya saya leave it dan ya bersyukur sekali bisa berada di tim Pak Henderson dan sampai sekarang makanya saya bisa tersenyum-tersenyum seperti itu karena happy mulu setiap hari happy all the time baik kira-kira gitu Bu Mariani terima kasih Pak Pandu so it seems that your life mode udah on ya Pak ya Bapak Ibu tau kan life mode itu loh yang tombol-tombol mode itu loh AC on remote control on TV on hidup kita kita off gitu terima kasih Pak Pandu ya so itu salah satu contoh mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain juga menyadari contoh-contoh yang tidak membuat kita jadi zombie Bapak Ibu dan salah satu zombie yang terbesar adalah para doer itu hanya tahu melakukan tapi gak punya meaning dalam hidupnya so sepertinya waktu saya sampai habis jadi saya perlu segera pamindi kayaknya saya ngambil 10 menit lagi dari hari ini ok powerpoint saya lagi-lagi ngambek saya perlu off kan dulu dan saya jalankan dulu baik nah dengan menyadari bahwa kita tidak ingin jadi zombie beneran maka apa yang perlu kita lakukan saya share screen bahwa yang perlu kita lakukan saya mau tunjukin dulu gambarnya biarpada melihat beneran mau begini wah dibawa nih foto ini biar terkenang-kenang gue ini zombie atau bukan gitu kan zombie bukan zombie maka kalau memang berkeputusan tidak mau menjadi zombie ya punya meaningful in your life maka berikutnya adalah saatnya untuk klik untuk klik eh salah jalannya untuk mulai klik live mode on ya live nya udah mode on mulailah rubah diri kita dari seorang doer menjadi enabler bersama-sama membangun tim tidak ada kata gampang tapi sebenarnya enggak susah asal mau tadi saya udah bilang berani punya kemauan sikap lalu kedua cara Bapak Ibu at least do something for your life Bapak Ibu ya perusahaan ya memang kadang-kadang perusahaan SOP dan cukup kencang tapi kadang-kadang bukan perusahaan loh SOP nya kadang-kadang kita sendiri yang cuek supaya kita aman jadi kita tidak menyalahkan SOP perusahaan juga memang ada ada yang demikian saya pernah dengar namun mau separah apapun perusahaan kita perlu menyadari hidup ini hidup siapa apakah saya mau jadi zombie atau menjadi apa ya bahasa sekarang ya tapi ini an enabler di lala ada orang yang memilih untuk menjadi doer karena apa memang paling gampang menjadi doer tidak ada resiko paling gampang menjadi doer karena paling aman tidak ada konsekuensi-konsekuensi yang ambil akhirnya itu namanya hidup di garis tengah gelap putih tidak itu tidak berada di daerah abu-abu jadi sekali lagi not teamwork pertanyaan saya adalah are you a good team player ya saya melihat bahwa banyak orang yang menjadi doer di dalam dan ujung-ujungnya adalah menjadi orang yang mengsiasiakan hidupnya so sekali lagi tujuan dari training ini bukan tentang teamworknya tapi tentang orang-orang yang yang mensiasiakan dirinya menjadi doer alias menjadi zombie dan akhirnya boro-boro membangun tim saya bicara dalam tataran diri sebagai team member tidak membangun tim makanya dibilang tidak usah teamwork itu fakta ini fakta fakta bahwa teamwork tidak berjalan karena salah satunya adalah banyak orang-orang yang demikian plus ketemu tim leader yang nggak tahu tidak mengembangkan jadi sekarang saya tanya Bapak Ibu hidupmu tergantung pada tim leader atau pada diri sendiri ini kalau ketemu tim leader yang baik tadi kata Pak Pandu Pak Henderson wah Pak Henderson kepalanya dipegang Pak supaya nggak nambah gede bagus membantu mengembangkan tapi kalau nggak terus ini mau ngapain nggak berkembang juga diam aja terus tau-tau usia 4 kepala 4 kepala 5 ini mengingatkan kita semua bahwa ingatlah untuk senantiasa stay alive fisik dan mental so kita stop untuk menjadi seorang doer lakukan sesuatu at least for your life Bapak Ibu menjadi seorang enabler menjadi seseorang yang memungkinkan membangun ya memungkinkan apa yang kita inginkan terjadi ingat bahwa wait and see is bagus tapi perlu ada waktunya jangan kebablasan filter kemudian perlu ada kemauan dan kemudian cara cara adalah terakhir yang penting ada kemauan maka sesi ini adalah mengotak-ngatik kemauan Bapak Ibu atau jangan-jangan balik ke pertama merimind Bapak Ibu Bapak Ibu selama ini zombie atau bukan apakah sudah melakukan sesuatu yang bermakna buat hidup nobody care for your life Bapak Ibu unless you care for yourself kalau kita menghargai hidup kita orang lain juga akan belajar menghargai hidup kita setelah itu punya kemauan to stay alive dengan berbagai metafornya di organisasi di tempat-tempat manapun dan kemudian caranya kalau belum tahu cara gampang yang penting ada kemauan jadi kalau bicara team work kalau semua sudah menjadi enabler maka itu pasti akan menjadi satu keluarga besar orang-orang yang punya spirit untuk membangun bersama karena teamwork adalah bicara spirit bukan bicara SOP perlu aturan main perlu pasti kalau enggak ribut deh tapi spiritnya dan spirit itu adalah tentang manusianya dan kalau membangun bisnes bukan soal duit tapi soal orang maka kalau kita bisa membangun orang di dalamnya maka otomatis bisnes terbang so mudah-mudahan apa yang saya sharingkan bermanfaat bagi Bapak Ibu saya persilahkan kalau ada sesi mau tanya jawab Pak Mindy izin ya Pak 10 menit ya Pak oke silahkan Bapak Ibu saya sudah stop screen jadi Pak Dr. Akli mau nanya atau mau kasih jempol Pak mau nanya ya Pak oh silahkan kalau mau nanya mau go Bapak pakai maskar ya jadi enggak tahu mau nanya atau mau mau nanya mau go Pak oh mau jempol Bu jempol baik baik terima kasih kasih jempolnya silahkan Bapak Ibu siapa yang punya pengalaman menjadi zombie selama ini atau menghasilkan zombie-jombie di perusahaan mari ngasih tahu silahkan Pak Pandu sepertinya mau nanya Pak oh enggak tangannya belum turun atau memang nanya aja deh nanya deh ya deh lah ditodong juga sama saya kan tadi kan tadi itu ya Bu Mariani kan pembahasannya yang bagian apa namanya sudut pandang si team member ini ya nah sekarang ya ya balik lagi nih sekarang kalau misalnya jadi team leader apa yang harus kita lakukan supaya menghindari tim kita tuh jadi zombie gitu ada zombie-nya oke baik Pak terima kasih untuk lengkapnya ikuti training eh tanya Pak Henderson tapi ada icip-icipnya icip-icipnya yang empat tadi itu loh Pak nomor satu am I count ingat gak tadi apakah saya dianggap jadi kalau Bapak enggak mau punya zombie dalam tim Bapak Ibu hargailah setiap orang yang ada di dalam grup beri mereka kesempatan bersuara hargai pendapat mereka walaupun salah ini yang berat nih salah kok dihargai gitu hargai kemauan dia kasih pendapat walaupun salah gak apa-apa tapi gua hargai semangat lu untuk tetap kontribusi kasih pendapat itu dulu kita hargai jangan lihat kontennya lihat konteks semangat mereka jadi hargai mereka berikan kesempatan berkontribusi kalau dia udah kontribusi dia ngasih pendapat aja berarti dia udah punya semangat membangun dong kalau salah gimana gak apa-apa justru dia ngasih pendapat kita tahu salah kita jadi tahu di level mana pemahamannya kalau sudah tahu di level mana pelan-pelan kita bisa bimbing dia dong daripada orang diam aja gak ngomong apa-apa kita gak tahu apa ada di pikiran dia karena gak tahu kita terusin pakai bahasa-bahasa high level padahal dia masih disini akhirnya apa hilang dia kalau dia gak hilang jadi zombie kalau udah jadi zombie kita narik gak bisa kita jalan gimana ngomong gedein tim mungkin orang-orangnya adalah yang perlu kita tarik kok gak pernah kita bisa mengembangin tim kalau orang-orang di tim kita adalah zombie yang hanya terima jadi terima mereka bagus untuk melakukan loh sangat dual dikasih jadi dikasih jadi tapi mereka gak bisa kerja tanpa ada kita itu bahayanya bagi team leader ya dan bagi yang ini mungkin tenang sekarang tapi untuk seumur-umur tidak ada pertumbuhan tidak ada growth katanya grow itu loh grow manisait mudah-mudahan menjawab Pak Pandu ya terima kasih yuk masih ada kesempatan kalau ada yang mau nanya baik yang merasa zombie dengan tanda petik loh ya tanda petik loh ya apa yang menghasilkan zombie monggo silahkan Bu Elisa monggo Bu mau nanya Bu kalau gimana sih triknya kita mau mengaktifkan tim kita yang doer itu menjadi enable ada triknya oke ya terima kasih Bu Elisa yang kelarusan saya jawab ke Pak Pandu itu adalah salah satu dan salah duanya masih inget Pak Bu apa aja tadi yang Pak Pandu ya Bu ya ya itu menghargai mereka ngasih mereka kesempatan walaupun salah nggak apa-apa palingnya tetap dia mau berkontribusi itu itu salah dua salah tiganya dari Semarang jadi lakukan itu wong ke wong itu dulu nah kita lalu kemudian lihat kalau memang orang ini doer apakah salah saya sebagai team leader yang kurang develop dia atau memang dianya yang nggak mau di develop kalau memang dianya nggak mau di develop saya sebagai team leader juga punya dua pilihan take it or leave it kalau saya punya waktu saya kembangkan kalau saya udah kembangkan kembangkan nggak mau kembang-kembang saya akan leave kalau saya lu ya Bu ya saya orangnya tegas karena saya nggak mau waste my time pada orang-orang yang nggak mau develop itu saya perlu jujur pada saya sendiri apalagi sekarang waktu begitu cepat berlalu berjalan dengan cepat kalau saya perlu fokus ke orang saya kembangkan sih Bu tapi kalau orang yang nggak mau berkembang kacamata saya sebagai team leader next kalau saya sementara saya perlu jujur saya kembangkan nggak dengan orang itu kalau saya kembangkan berarti saya akan next tapi kalau saya tidak kembangkan maka itu adalah tanggung jawab saya sebagai leader untuk mengembangkan dia saya perlu jujur kalau dia nggak perform gara-gara saya nggak membantu dia itu salah saya sebagai team leader tapi saya sebagai team leader sudah membantu mendevelop dia dianya yang tidak mau bukan soal IQ ya soal nggak mau ya sudah next begitu mudah-mudahan menjawab oke terima kasih Bu terima kasih so perlu melihat ya jangan satu tambah satu sama dengan dua ya ini soal manusia nih nggak bisa klik semua sesuai itu terima kasih kayaknya masih satu pertanyaan masih bisa deh oke ada pertanyaan boleh Bu silahkan Bu Sampia mungkin kalau saya lihat kan ini yang dibahas itu tim mungkin dalam pekerjaan kali ya Bu ya oke kalau yang saya mungkin tim dalam MLM karena kan suatu tim itu bisa kuat bisa berkembang bisa berkembang itu kalau timnya kuat kompak nah gimana caranya menumbuhkan mungkin trust ya biar mereka trustnya kita ke mereka biar tim tuh kompak yang kendalanya saya yang sekarang saya hadapi tadinya tim saya kompak tiba-tiba saya nggak tahu mungkin ada tuh satu dua orang atau yang disebutnya provokator sehingga timnya jadi kurang kompak sekarang nah gimana kembaliin lagi untuk tim jadi kompak oke tim kompak ya terima kasih Bu Sanvia tim kompak dengan trust kompak sangat tergantung sejauh mana ibu membangun bonding diantara mereka Bu dan memang trust adalah salah satunya dan trust ini adalah tentang bagaimana peran ibu sebagai team leader trust itu ada tiga Bu trust saya dengan teman saya trust saya dengan leader saya dan kemudian trust saya dengan semua yang berada dalam diri so mungkin pertama saya dengan teman saya saya udah mistrust karena teman saya ngomong apa dia tidak lakukan gak walk the talk janjian jam 7 baru datang jam 9 gile kalau tahun 2 jam gua kerjain dulu yang lain bisa dipercaya atau gak sih orang ini akhirnya mulai ada was-wasnya kalau janjian sama dia contoh simpel aja ya Bu itu satu maka perlu walk the talk yang nomor 2 adalah dengan leader leader saya netral gak orangnya jangan dia memihak si itu minta dikasih si ini gua minta gak dikasih mungkin bukan saya yang minta saya lihat sendiri si ini minta, si ini minta tapi jangan si ini gak dikasih yang ini ada like dan dislike itu saya dana trust lalu leader saya ini jaim atau enggak authentic atau enggak so itu beberapa faktor untuk lengkapnya Ibu perlu ikut training kalau enggak nanti Pak Mindi ngomel waktu saya habis katanya Pak Mindi sih gak ngomel enggak cuma jawabnya nanti jadi panjang tapi itu beberapa hal Bu Sanvia yang semoga bisa membantu Ibu untuk meriflekt kembali tentang peranan Ibu sebagai team leader kalau sampai ada satu dua orang provokator biasanya dalam tim besar selalu ada pro dan cons yang pro banyak yang kontra banyak yang kontra itu biasa Bu justru ada orang ada konflik membuat kita jadi tahu berbeda itu bukan masalah berbeda itu bagus tapi orang-orang yang kontra tadi apakah mereka akan subur membentuk kerajaan kecil atau enggak kalau dia subur yang salah adalah team leadernya karena kita yang memopuk dia menjadi tumbuh dia subur di ladangnya siapa di ladangnya saya tanahnya tanah saya berarti salah siapa salah saya bahasa gantangnya gitu Bu Bu Sanvia tanya saya jadi gimana dong ikuti tapi ini yang menjadi reflektif buat kita semua sih Bu pro dan cons saya selalu bilang konflik itu biasa beda bukan berarti salah tapi mampukah saya legowo menerima perbedaan itu menerima menjadi feedback dan kemudian berkembang bersama mudah-mudahan menjawab Bu Sanvia Bu kalau belum nanti Ibu perlu ikut training saya saya enggak promosi training di sini tapi lebih kurang seperti itu Ibu Sanvia oke baik sebelum nutup acara kayaknya saya pengen foto bareng deh kita tunjukkan wajah ya foto bareng ya Bu Bu Imung saya belum pernah foto bareng nih di Hello Expert nih yuk tampilkan wajahnya yuk Bapak Ibu untuk layar semua layar semua layar ini wajahku mana wajahmu ada Bu Rizdiana yang baru bergabung gak apa-apa Bu aku kangen sama Bu Rizdi oke sudah di sini sudah tampak layar kecuali Pak Albert Pak Albert jarinya nutup nutup wajah Pak Albert Pak Albert foto duluan kayaknya nih Pak Albert Faheler oke nah oke saya akan foto ya setiap screen satu dulu saya udah dapet screen satu lalu yang kedua screen dua tadi saya lihat Pak Hendrix dengan sama anak nanti saya balik lagi yang wajah di sini ini tulisan semua nanti Pak kirimin Bu Wida, Bu Septi, Bu Eka yaudah kita foto dulu sip iya ada yang foto topi cowboy siapa ya oke sip di belakang penuh semua maksudnya penuh penuh ini saya mau balik ke Pak Hendrix yang tadi ada foto anak yuk bertiga yuk kita foto sekali lagi di layar ini sip satu eh Pak Arief jangan goyang-goyang muter ya satu dua tiga yeay ya ada yang masuk sebentar Pak Bonifazius masuk nah udah sekali lagi satu dua tiga sip oke baiklah Bapak Ibu saya lagi isong terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu semoga apa yang saya bawakan tadi memberikan sentilan sedikit buat yang zombie dalam tanda petik maupun yang menghasilkan zombie why not teamwork is just a judul yang jelas teamwork itu sangat penting selama tidak menjadi kolektif stupidity jadi jangan being stupid ya Bapak Ibu hidup adalah pilihan take it or leave it atau being kolektif tapi dalam intelektual artinya sesuatu yang perform so hidup adalah hidupmu sendiri make it useful and meaningful oke bagi yang hampir menghasilkan zombie mudah-mudahan bangun bertobatlah bagi yang selama ini hampir menjadi zombie ayo bangkit dan make it meaningful for your own life ya icah ya icah yang gua panggil terima kasih Bapak Ibu sampai bertemu kembali di minggu depan hari Selasa so selasa depan masih julia ya selasa depan oke selamat menikmati